Nenek Mariam, warga Cinta Maya di Setarahan, Kabupaten Lampung Selatan, hidup sebatang kara dan membutuhkan uluran tangan para donatur. Saat ini dirinya hanya menghabiskan hari-harinya di sebuah rumah kecil berdindingkan bilik bambu dan berlantaikan tanah. Mariam, seorang perempuan tua yang hanya hidup sebatang kara tanpa ditemani anak ataupun suami sejak puluhan tahun lamanya. Usia Nenek Mariam, kurang lebih 100 tahun. Saat ini ia hanya bisa menghabiskan hari-harinya di sebuah rumah kecil yang berdindingkan bilik bambu dan berlantaikan tanah. Di usianya yang sudah tua dan tidak mampu lagi untuk beraktivitas memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk makan pun dirinya hanya bisa menanti uluran tangan dari para tetangga yang merasa iba. Kehidupan Nenek Mariam sangatlah memprihatinkan dirinya tinggal di rumah kecil berukuran kurang lebih 3. Harus melewati malam-malam tanpa ada penerangan lampu listrik. Menurut Linda, salah satu tetangga Mariam melihat kehidupan yang sebatang kara. Dirinya sesekali datang untuk menjenguk dan merapihkan rumah Nenek Mariam. Menurutnya di saat malam hari Nenek Mariam sesekali diungsikan dan bermalam di rumah para tetangga. 100 tahun lah. 100 tahun ya. Dia tinggal di sini sebatang kara apa? Ya, kalau untuk 50 tahun. Jelasnya saya tidak mengetahui lebih jelas ya, karena Ibu Kadusnya belum datang ke sini. Tetapi yang saya dengar informasi ya, dia sebatang kara di sini. Tidak ada anak, tidak ada saudara yang menemani dia di rumah ini. Tinggal di gubuk ini ya, di berdindingkan bilik ini ya. Ukuran... Jadi kalau malam Ibu ini diunggapkan di rumah salah satu tetangganya. Karena lampu tidak ada. Kemarin ada penerangan lampu, ada yang mencabutnya seperti yang dibicarakan sama Nenek ini. Hal senada diunggapkan malah tetangga lainnya yang mengatakan Nenek Mariam tidak memiliki anak sejak menikah dengan sang suami. Dan suaminya Mariam sudah meninggal sejak puluhan tahun lalu. Sementara para kerabat juga tidak diketahui. Mengetahui adanya warga yang kondisinya memprihatinkan, Babinsa Desa Tarahan Serda Suwandi mendatangi langsung untuk melihat kondisi Mariam. Pihaknya pun akan membantu untuk menggalang dana untuk membantu Nenek Mariam. Untuk menyisihkan rakyat, selalu membantu rakyat, mana rakyat yang di bawah garis kemiskinan. Beliau selalu lapor kepada kami selaku Babinsa maupun Babinkatik Mas. Lalu beliau selalu mengajak Babinsa untuk peduli pada masyarakat. Maka jumpa kepada Nenek tersebut. Melihat kondisi Mariam yang sudah rentah dan hidup sebatang kara masyarakat Desa Tarahan. Berhadap ada donatur yang mau mengelurkan tangan untuk menyisihkan dana dan membantu Nenek Mariam. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV Lampung.